Kita sedang menyaksikan liputan 6 petang terkini bersama saya Hendawan Rizal. Tempatnya saat ini di Patung Kuda, situasi demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Saat ini seperti yang Anda bisa lihat di belakang saya, saat ini demonstrasi sedang berlangsung ricuh. Di mana pihak kepolisian dan juga pihak demonstrasi sedang saling lempar. Di mana pihak demonstrasi ini melemparkan batu, lalu juga pihak kepolisian membalasnya dengan gas air mata. Sementara di sebelah kanan saya, saat ini seperti yang Anda bisa lihat di sebelah kanan Anda, saat ini pihak demonstrasi melemparkan batu ke arah gedung ESDM. Di mana saat ini demonstrasi sudah mulai memasuki gedung ESDM, ini gedung kantor SDM. Seperti yang Anda bisa lihat, memang saat ini situasi tempat tahu sangat ricuh. Dan juga ada beberapa fasilitas umum yang dirusak oleh pihak demonstrasi, salah satunya yang ada di belakang saya. Lalu juga ada pos polisi yang ikut dibakar. Tadi juga kami sempat melihat ada beberapa benda seperti ban, lalu juga pembatas jalan yang ikut dibakar oleh demonstran. Di mana demonstran ini sendiri menuntut agar Presiden mengeluarkan perpuh untuk membatalkan pengesahan undang-undang cipta kerja yang mereka rasa saat ini. Saudara bisa Anda dengar, barusan saja ada bunyi letusan. Dan seperti bunyi letusan gas air mata dileparkan oleh pihak kepolisian saat ini memang situasi ataupun udara yang saya hirup sangat pedih begitu bagi mata. Dan memang agak sedikit sulit untuk bernafas. Dan kami memang berharap agar demonstrasi ini nantinya berakhir dengan damai tidak ada ricuh ataupun fasilitas umum yang dirusak lagi. Sementara itu ada rekan saya Ismail Reza yang berada di Harmoni Ismail. Terima kasih Rizal ini sama seperti di patung kuda di kawasan Persimpangan Harmoni dekat dengan Istana Negara. Demonstrasi penolakan undang-undang cipta kerja juga berakhir ricuh. Sempat terjadi aksi pelemparan batu antara para demonstran menuju kepada aparat penegak hukum. Namun pada saat ini aparat penegak hukum sudah berhasil menghalau para demonstran ke tiga titik. Ada yang menuju ke kawasan Surya Pranoto, kemudian ada yang menuju ke kawasan Gajah Mada, dan ada pula yang menuju ke kawasan Veteran. Saat ini kita akan menggambarkan kepada Anda bagaimana kondisi terkini aksi demonstrasi masa yang masih terus dilakukan dialak oleh aparat penegak hukum di kawasan Surya Pranoto. Masih dekat dengan Istana Negara. Tampak dari gambar yang Anda saksikan kali ini, ini merupakan kawasan mahasiswa, juga para remaja yang tengah memberikan imbauan kepada PK Polisian untuk tidak melakukan aksi yang terlalu represif. Begitu mereka mengaku, mereka hanya ingin menyampaikan aksi-aksi atau aspirasi-aspirasi saja. Sempat tadi, aksi gas air mata yang dilemparkan oleh PK Polisian untuk, ini dilakukan terpaksa untuk menghalau masa, karena kita ketahui bersama, aksi di kawasan Harmony dekat dengan Ring 1 Istana Negara. Oleh karena itu, PK Polisian terpaksa meminta masyarakat atau demonstran untuk dapat menjauhi kawasan Istana Negara. Aksi demonstrasi masih terus berlangsung, kita akan update kembali kepada Anda bagaimana kondisi terkini. Namun demikian yang dapat kami sampaikan, demikian liput tanam terkini. Issalam, SJTV.